Pembangun kemandirian ekonomi keluarga melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi fokus Partai Perindo untuk mesejahterakan rakyat. Hal ini menginspirasi calon legislatif Partai Perindo, Eko Seriantono, memberikan keterampilan mengolah makanan atau cooking class sehingga memiliki nilai dan layak jual. Caleg DPR RI Partai Perindo ini secara rutin memberikan pelatihan memasak kepada para ibu-ibu. Kali ini pelatihan memasak digelar di dua lokasi berbeda, yakni di Kampung Ciketing Asem, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, dan di Kampung Jati Makmur, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Selain memberikan pelatihan memasak, pria yang akrab di Sapa Caeko ini juga memberikan tips untuk memasarkan produk yang mereka ciptakan melalui jaringan internet dan pemanfaatan gadget yang mereka miliki. Jadi mereka ini memikirkan adanya suatu ilmu membuat baik iklim dan makabat masih satu mini. Dan ini sudah kami lakukan dan masyarakat sangat antusias mengikuti dari proses awal sampai dengan akhir dan mereka termotivasi juga untuk berguna usaha. Kita melihat dari kondisi ekonomi saat ini. Saat ini kondisi ekonomi memang daya beli masyarakat lagi turun. Sehingga kita coba bangkitkan dengan cara bagaimana kita melakukan edukasi kepada masyarakat, pusat-pusatnya kepada ibu-ibu untuk bisa mandiri dan produktif. Alhamdulillah ya, bukan hanya saya yang menikmati, mendapat ilmu dari acara ini. Tapi semua juga bisa belajar. Dari yang kita nggak bisa, jadi bisa. Ya insya Allah kalau saya nggak nanti ada modal, kita bisa mengembangkan usaha ini. Apa yang dilakukan kader Perindo ini tentu tidak terlepas dari visi, misi, dan eksistensi partai menuju Indonesia Sejahtera melalui pemberdayaan ekonomi keluarga. Untuk itu, melalui para kadernya, partai Perindo tidak akan berhenti berbuat baik bagi masyarakat. Tim Liputan AI News melaporkan.